Intro Pohon merupakan bagian dari bumi yang memiliki andil besar dalam mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir. Sebagaimana kita ketahui, pohon memiliki akar yang besar dan memungkinkan untuk menyerap air dalam jumlah yang besar juga. Selain itu, dengan menjaga hijaunya alam, kita sudah berpartisipasi dalam menjaga kelestarian keturunan dari hayati dunia agar tidak punah. Seperti halnya, jajaran PT PLN Persero Pusdikat Bogor, Jumat 20 Desember 2019 sekitar pukul 10 pagi telah berkumpul dalam acara Reboisasi Hutan di titik 0 km Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Badan Kesatuan Pemangku Hutan atau BKPH Bogor, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Puncak Lestari, Kepala Resot Hutan Bogor, Polisi Teritorial Bogor, Manager PLN UPDL Bogor, Manager MLab Museum Listrik Energi Terbarukan Jakarta, beserta seluruh masyarakat dan para petani di wilayah tersebut. Menurut Akiman Nainggolan, selaku General Manager PLN UPDL Bogor, program giat lingkungan ini adalah program rutin, yang dilakukan oleh PLN sebagai wujud kepedulian PLN terhadap lingkungan, yang diimplementasikan melalui penanaman 3.000 pohon. Pada pagi hari ini kami dari PLN Pusdiklet menyerahkan sebanyak 3.000 pohon sebagai program kepedulian kepada lingkungan ya. Jadi dengan penanaman pohon ini, setidaknya kami ikut pemberkontribusi untuk menjaga lingkungan kilometer 0 sekali ciliung. Apabila kita bisa mempertahankan produksi oksigen dari hutan ada di sitar ini dan juga setidaknya bisa menahan laju banjir sepanjang singgungnya ciliung dan tentunya bisa membantu, mengajak teman-teman yang di Jakarta juga terproteksi dari banjir. Dan saya kira program ini tidak hanya berhenti pada hari ini, tapi akan berlanjut dan kami juga nanti mengajak teman-teman pelanan lagi untuk bisa menanam lebih banyak pohon-pohon tadi. Sehingga sesuai dengan misi PLN itu, kami berbisnis berwawasa lingkungan dan lingkungan tetap kami jaga untuk bisa lestari sebagai warisan kepada generasi pendudus kami, generasi pendudus dari anak-anak Indonesia ke depan bisa diwarisi dengan lingkungan hutan yang terjaga. Jadi ini adalah salah satu bentuk PLN berdiri lingkungan ya. Salah satunya adalah dengan menyelamatkan atau menjaga kawasan hutan, terutama di daerah Hulu Sungai. Jadi kita tahu di sini ada Hulu Sungai Bisa Dhani yang nanti mengalir sampai ke Jakarta. Ini sebenarnya bukan hanya ini saja kegiatannya. Hari ini juga diberangkatkan ada 100, bahkan minggu depan juga 200, jadi totalnya 300 guru-guru TK di kawasan Jakarta dan Bekasi untuk mengunjungi pembangkit PLN, yang mana dalam hal ini untuk mengedukasi para guru tentang sumber daripada listrik itu sendiri. Jadi yang kita berdiri di sini di belakang, di daerah hutan Cikomeang, kemudian Cikomangkis. Seperti yang sama dengan Perhutani, kita upayakan untuk menjaga lingkungan dan supaya hutan ini bermanfaat ke depannya bagi masyarakat dan untuk menjaga dari longsor, kemudian banjir, sehingga manfaat secara luas bagi masyarakat. Dan pemilihan lokasi tentunya dilakukan dengan pertimbangan bahwa adanya kejadian longsor di sepanjang bantaran sungai yang menyisakan letakan tanah di kawasan Hulu Cilewung pada bulan Februari 2018 dan terulang kembali pada bulan April 2018. Maka dikhawatirkan bila sering banjir, akan terjadi amperasi dan dapat menghancurkan bantaran sungai. Ia berharap melalui kegiatan ini, lingkungan Hulu Cilewung tersebut menjadi aman. Terlebih di lokasi tersebut terdapat Tower Sutet milik PLN. Karena dikhawatirkan bila tower tersebut robo, maka akan membuat terganggunya kontinitas pasokan listrik bagi pelanggan dalam cakupan wilayah yang luas. Untuk itu, program ini juga merupakan bagian dari mitigasi yang dilakukan PLN agar kenyamanan pelanggan PLN tidak terganggu. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, PLN dibantu oleh LMDH Puncak Lestari yang membawahi lima kelompok tani hutan, yaitu Cibulau Hijau, Elsie, Rawa Gede, Cikoneng, dan Cisuren. Ya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN Pusdiklat dengan dana CSR-nya ini mencoba untuk, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama, tapi akan berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian PT PLN yang dalam ini Pusdiklat untuk menjaga kelestarian hutan kita, karena hutan kita ini sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab kami di perumpur hutani selaku pemangku kepentingan di sini, namun kami mengharapkan bahwa tanggung jawab untuk melestarikan hutan, apalagi ini di 0 km Ciliwung. Jadi, kami mengapresiasi sekali apa yang sudah dilaksanakan oleh Pusdiklat PLN. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan, dan bukan hanya terhadap lingkungan saja barangkali, tetapi PT PLN pun dapat juga mengakomodir terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan. Saya harap acara ini tidak sampai di sini, harus keberlanjutan, soalnya ini acara yang memang menyakut hidup orang banyak. Semoga kita semua PLN, Jaya Selalu, dan LMDH juga bisa lestari terus. Adapun tanaman pokok yang ditanam adalah tanaman yang berumur panjang dan menyerap air, seperti damar, uspah, rasamala, meranti, nangka, alpukat, bambu, aren, dan kina sulibra. Total keseluruhan jumlah tanaman adalah sebanyak 3.000 pohon. Dari Kawasan Wisata Alam Cita Miang, Desa Tugu Utara, Palapati Pinyus menggabarkan.